Baik, teman-teman. Selamat datang kembali. Pada sempatang kali ini saya akan membahas analisa saham untuk besok, dua hari ke depan, 14 sampai dengan 15 Februari 2023. Jadi saya bahasnya pada waktu malam hari, tanggal 13 Februari 2023. Ini bagian kedua. Yang bagian pertama saya sudah bahas. Jadi saya langsung pindahkan ke screen-nya. Tapi sebelum itu, maaf ya, mungkin yang sudah nonton, sebelumnya, mungkin yang ini yang belum nonton ya. Jadi event yang akan datang, workshop hari Sabtu ya. Saya perpendek aja 25 Februari 2023 di Jakarta. Tetap muka langsung ya. Biasanya selama pandemi saya online. Nah sekarang tetap muka langsung. Yang pembina silahkan mendaftar. Saya nggak panjang lebar ya. Jadi setiap tahun saya selalu mengadakan workshop. Satu tahun sekali ya. Ini sebelumnya saya liarkan Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Medan ya. Memang topiknya saya ubah total ya. Jadi lebih ke praktikal ya. Lebih ke praktek nyata gitu ya. Makanya saya lebih suka. Tata muka, lokasinya di Jakarta. Tapi secara pastinya di mana, saya belum tahu pasti. Karena saya masih ngumpulkan kira-kira jumlah pesertanya berapa ya. Kalau misalnya banyak ya, daripada nanti sudah saya umumkan, ganti tempat ya lebih baik. Tempat pastinya masih belum. Yang penting di Jakarta lah ya. Nggak jauh banget dari Jakarta Pusat lah. Ya kurang-kurangnya seperti itu. Terus kita kembali ke sahamnya yang saya bahas adalah untuk BRIS ya. Jadi nanti sudah saya bahas era, sekarang BRIS. Nah kalau kita lihat BRIS di sini, ini sudah mulai naik ke atas ya. Nah di sini kalau mau beli, boleh nggak Pak Sunar? Memang dia di tengah-tengahnya antara support yang saya gambarkan sebelumnya, 123.5 dan 1465 ya resistennya. Jadi kalau mau bahas sekarang, boleh aja, tapi jangan terlalu banyak. Karena dia masih cenderung sideways. Sidewaysnya dia ini lumayan lebar ya. Saya gambarnya memang risinya lebar ya. Jadi dia selama masih bertanda di atas 1235, sebenarnya dia masih cukup menarik ya untuk BRIS. Jadi pasang aja stop loss-nya di 1300. Kalau pasang di 1235 ya terlalu jauh ya. Bayinya bertahap aja. Jadi langsung buy, boleh, atau tunggu sekalian breakout ke atas 1375 ya. Ini yang terdekatnya kan di 135. Naik ke atas 1375, Anda boleh buy yang belum punya, atau yang belum punya kalau mau average up ya, tambah lagi silahkan. Kayak berikutnya di 1465. Jadi bayinya bertahap aja. Mungkin setiap kelipatan 50 rupiah ya, Anda tambah lagi average up. Tapi kalau turun, jangan di average tone. Biasakan no average tone ya. Itu sana saya, kurang lebih cukup untuk BRIS. Berikutnya untuk AMAR. Nah AMAR hari ini dia breakout naik ke atas ya. Nah kalau kita perhatikan di sini, apakah sudah menarik untuk buy, boleh ya. Karena ini kalau kita lihat, memang volumenya masih dibanyak, rata-rata emang bungunya. Tapi pass actionnya ini sudah mulai naik ke atas ya. Enggak terjadi gap juga ya. Jadi ini intradainya, hourly oke. Jadi untuk AMAR ini masih boleh buy. Tapi tolong dilihat ya, apakah ada aksi korporasi, right issue, dan lain-lain ya. Sehingga dia mulai merambat naik ya. Nah strateginya di sini, karena dia sudah naik ke atas 278. Kalau kita lihat sebelumnya, selama dia bertahan di atas 278, dia ada masa kemungkinan ke-330 besar ya. Ini yang sebelumnya. Memang di sini pernah sebelumnya ya, 278 naik tinggi gitu, tiba-tiba langsung turun ya, drop ya. Flukuasinya tinggi. Jadi jangan kaget ya. Kiri kasnya seperti itu. Kadang-kadang volumenya bisa hilang ya. Ini volumenya tinggi, terus besoknya menghilang ya. Jadi kurang dari separuhnya besoknya. Jadi disesuaikan dengan resiko profile masing-masing, yang nggak berani buy di sini, buy langsung ya. Tunggu aja di MR20-nya. Jadi mungkin nanti MR20-nya sekitar 200. Sekarang kan MR20-nya di 245 ya. Jadi mungkin sekitar 250-256 ya. Kalau dia turun, kemudian rebound, naik ke atas, kita borosan buy. Itu yang buy on witness ya. Saya kasih kota aja di sini ya. Seperti biasanya ya. Di area buy on witness di sini. Nah kalau dia naik lagi, naik ke atas 282 yang mau buy. Hasil harinya silakan. Paget pas diikutnya di 390. Tapi buy-nya bertambah aja. Karena dia fluktuasinya tinggi ya. Kurang lebih cukup ya untuk amar. Oke berikutnya untuk ITMG. Jadi untuk saham-saham, untuk sektor batu-batu, ini saya hanya bahas satu aja ya. Karena masih langsung sektornya. Memang yang paling naik. Biasanya naiknya yang paling tinggi. Pertama biasanya, kalau nggak ada roh ya ITMG. Tapi akhir-akhir ini sering ITMG ya. Jadi kalau kita lihat dari ITMG ini, memang dia masih cenderung downtrend. Walaupun dia side-wise ya. Tapi dia jangan lupa. Yang terakhir ketika dia side-wise, dia breakdown lower low ya. Sampai 33625. Lower low ini kan sebelumnya low-nya di 34275. Ini sampai 332625. Jadi ini masih resiko. Kalau Anda buy-nya bertapa aja. Nah, mungkin ada pertanyaannya. Kira-kira kedepannya bagaimana saham batu para? Memang harganya masih lesu? Belum ada sentimen yang kira-kira bisa membuat terbang lagi ke 400. Sepertinya nggak ada. Yang terakhir mungkin sentimen, harapan terakhir ya. Mungkin yang bagi yang hold ya. Hanya harapan sentimen dari pembagian dividennya. Nah, tapi di sini saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Karena otomatis kalau dekat dividen, kalau dia sudah berhasil naik ya. Ya, kita ikutin aja. Kan gambar terhadapnya sudah saya berikan. Jadi kalau naik ke atasnya MA20-nya, Anda mau buy, boleh aja, tapi bertahap ya. Atau tunggu sekalian breakout ke atas 37 ribu. Ini area buy-nya yang saya gambarkan ya. Paling tidak kalau ikutin area buy-nya 1, 2, 3 ini ya. Yang saya kotakin ya. Ini breakout ke atas 37 ribu, Anda buy. Target 38-400 tercapai. Jadi walaupun gagal, ya kalau Anda pasang trading stop, ya harusnya sudah jual ya, untung ya. Jadi amannya memang tunggu naik ke atas 37 ribu. Loh, kok nggak langsung buy aja, mumpung murah gitu ya. Kadang-kadang kita lihat ya, murah itu ada dua sebab. Karena apa? Mungkin salah harga. Jadi banyak investor yang belum tahu ini berusaha bagus, atau memang ada sesuatu sentimen yang sudah nggak sebagus dulu lagi. Jadi dia turun, ya memang murah. Contohnya dari sini adalah harga komunitasnya turun. Tapi di sini saya fokusnya ke harga batu barah atau sahamnya. Seperti itu ya. Kalau saya sih fokusnya ke harga sahamnya, bukan ke harga batu barahnya. Tapi jangan salah paham, bukan berarti harga batu barahnya nggak penting. Yang penting fokusnya di harga sahamnya aja. Karena harga batu barahnya naik, belum tentu harga saham yang kita punya naik juga. Karena saham batu barahnya banyak. Kalau dia yang bagus, kalau yang kurang bagus, belum tentu dia naik tinggi. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk antam. Antam ini menarik. Dia konsolidasi di atas. Tapi di sini dia belum berhasil naik ke atas 2.50. Karena saya kalau mau buy sekarang, lebih baik tunggu breakout ke atas MA20-nya aja. Memang sebelumnya dia gagal. Mungkin ada yang bilang, Pak Sunar, saya ikutin Pak Sunar. Naik ke atas MA20-nya, kemudian buy. Sebenarnya buy-nya itu menjelang penutupan atau besok paginya. Jadi bukan berarti naik langsung buy. Enggak. Selalu menjelang penutupan atau besok paginya. Jadi mungkin masih belum buy. Tunggu aja naik ke atas MA20-nya, atau paling cepat naik ke atas 2.50, kita borosan buy. Ini garis yang sudah saya berikan sebelumnya, 2.50 diambil dari swing low yang di sini. Memang MA20-nya masih mengarah ke atas, tapi harganya masih di bawahnya. Jadi kalau mau buy, lebih baik tunggu area buy-upersnya yang di 2020. Jadi ketika dia turun bayar 2020, kemudian berhasil mantul, di borosan buy. Yang ikutin saya harusnya sudah lumayan COVID di sini. Karena garis-garisnya ini sudah saya berikan sebelumnya. Tidak saya rubah-rubah garisnya ini. Jadi tetap sama. Ketuali kalau ada aksi koperasi, stok split, atau right issue yang merubah rasionya jauh, jadi saya garisnya saya rubah. Tapi kalau tidak, tetap sama. Kalau ingin profit konsisten, kita harus berdasarkan trading range. Support resistance itu kalau bisa jangan digeser-geser. Jadi yang bergerak itu harganya naik turun dari support resistance-nya. Jadi seperti lantai bangunan, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kalau bisa jangan digeser-geser. Supaya konsisten. Kalau habis seperti itu. Cukup untuk antam. Kemudian untuk Mayora. Mayora ini naik tinggi ada apa? Mas Sunar, saya belum tahu beritanya. Sempat breakout kemudian turun lagi. Tapi selama dia masih bertahan di atas 25.70, masih cukup menarik. Karena dia side miss di sini. Nah, yang belum punya, saran saya sih kalau mau buy high-sell higher, kalian tunggu breakout naik atas 26.70, kita buy. Yang belum punya ya. Atau yang mau average up, silakan. Takipas berikutnya di 2.800. Kalau mau digambarkan lagi, takipas berikutnya di sini, di 29.40 untuk Mayora. Itu yang mau buy high-sell higher. Atau kalau misalnya, Pak Sunar, saya takut. Nanti jangan-jangan saya buy, turun lagi. Ya, buy-all weakness aja di 2.40. Pembetulan ini dekat dengan EMA 20-nya ya. Jadi ketika dia koreksi, dekat dengan EMA 20-nya. Kemudian dari pohon mantul ke atas, kita boleh sampai. Nah, mantul ke atas kemana acuanya ya? Pakai SD-nya di sini boleh juga. 2.50 ya. Jadi ketika koreksi, turun ke bawah 2.40, naik, langsung kita buy. Atau tunggu naik ke atas 2.50 ya. Strateginya seperti itu. Jadi, buy-all weakness itu turun, jangan langsung buy. Tunggu penutupannya, menjelang penutupannya, atau bisik aslinya, kita boleh sampai. Kalau nggak dikasih, kita buy high and higher. Seperti itu ya. Kemudian, saya ingin tunjukkan juga untuk Mayora ya. Sini ya. Jadi untuk telegram alat saya di sini, Mayora kalau kita lihat di sini ya. Ini alatnya sudah ada 22.39 ya. Average up Mayora kalau naik ke atas 2.50. Ini sebelumnya sudah kasih alat ya. 2.590, kemudian 2.400 ya. Jadi yang ikutin alat saya itu lumayan enak. Ada acuannya di sini ya. Ketika dia sudah naik, kita bisa tambah lagi average up ya. Ini real time ya. Jadi murah banget kok biayanya ya. Jadi kalau satu tahun itu di rata-rata nggak sampai lebih dari 1.500 rupiah perharinya ya. Karena hitungannya per tahun ya. Kalau di rata-rata dibagi 3.65, rata-ratanya nggak sampai 1.500 rupiah perhari. Jadi saya biayanya 520 ribu aja per tahun. Saya nggak promosi ini untuk mendapatkan profit sehingga. Sebenarnya hanya si Raja Balangali yang mau kira-kira bermanfaat, silakan. Karena banyak yang terbantu dengan alat saya ini ya. Ini mulai saya aktifkan berbayar tanggal 14 ya. Kurang lebih ya. 14 Januari. Jadi ini sudah hampir 1 bulan yang sudah join sekitar 140-an ya. Murah banget sih kalau saya bilang ya. Hanya sekitar 1.500 ya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Kemudian berikutnya untuk saham E-Energy. Kalau kita perhatikan E-Energy ini memang dia masih cenderung downtrend. Tapi ini sudah mulai melandai MR20-nya dan dia sudah mulai naik ke atas. Tapi kita juga perlu ingat ya. E-Energy ini ada apa Pak Sunar kalau tiba-tiba naik? Ya ini sebelumnya kalau ngikutin saya area Bayang Winters saya gambarkan ada tiga ya. Jadi kalau dia turun di Bayang 296 ketika dia sudah berhasil naik kita berhasil naik. Memang di sini seringkali naik terus gak lama lagi turun, naik lagi naik turun, naik turun jadi spike seperti ini ya. Tapi kita jangan terlalu kaku sih. Memang Carlos Blue-nya sering gagal. Kalau kita lihat seperti ini gagal naik lagi terus kemudian gagal lagi ya kita pasang trading stop ya. Tapi kalau seperti ini ya kita tahu sendiri berarti dia konsolidasi di area itu. Jangan di terus-terusan Bayang sel-bayang terus ya. Nanti pasnya makin banyak. Nah tapi kita jangan terlalu kaku juga. Ini kan sebelumnya juga 6258 susah banget kan. Naik kemudian turun lagi, naik lagi. Ternyata ini lebih tinggi lagi Pak Sunar. Padahal saya takut di sini saya sudah buy. Setelah saya buy turun, saya jual kemudian naik lagi. Ya memang dinamika trading seperti itu ya. Kalau sudah beli tiba-tiba turun ya bukan salah kita sebenarnya ya. Karena kita gak bisa mengatur marketnya jadi belum tentu analisa kita itu salah. Enggak ya. Kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang ya. Yang penting adalah sabar, fokus, dan disiplin. Di sini kalau yang mau buy silahkan memang di tengah-tengahnya. Atau kalau misalnya ah gak buru-buru saya tunggu di 258 ya silahkan. Saya bukan turun enggak ya. Jadi ketika dia koreksi di 258 ribon mantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya kita mulai buy. Nah naik lagi ke atasnya 282 kita tambah lagi atau average up ya. Target berikutnya di 296 dan 334. Tapi karena sektornya itu masih lesu jadi jangan terlalu banyak. Ini mungkin aksi korporasi atau gimana tapi ini masih downtrend ya. Jadi jangan terlalu agresif ya. Kurang lebih cukup. Oke berikutnya untuk Bukalapak. Nah Bukalapak ini mungkin ada yang takut Pak Sunar ini goceb Tokopedia ini karena saham teknologi mulai lesu lagi turun lagi. Kalau Bukalapak ini lumayan menarik menurut saya karena MA20-nya masih mengarah ke atas. Memang fluktuasinya tinggi. Kadang-kadang kita kalau trading di suatu saham kita harus paham fluktuasinya. Nah fluktuasi dilihat dari mana? Apakah saham gorengan Pak Sunar ini untuk buka? Sebenarnya kalau kita bilang bicara yang akhir-akhir ini yang viral ya mengenai katanya Bursa itu istilahnya itu kalau bahasa jalannya disikut sama Pak Jokowi disini hati-hati itu saham gorengan ya. Bahkan ada duita yang semangat banget dia bilang bakalan dibentuk indeks khusus untuk saham gorengan. Nanti ceritanya masa IASB itu mau dipelestirkan jadi indeks harga saham gorengan. Kan enggak. Terus waktu itu juga ada talk show dengan Pak Tito salah satu dari direktur utamanya Bursa yang sebelumnya dia juga menegaskan sebenarnya enggak ada istilah jalan gorengan itu enggak ada. Itu orang-orang yang istilahnya itu kalau bahasa Inggris itu slang jadi bahasa yang enggak harus milah jadi istilahnya itu jalan gorengan yang fluktuasinya tinggi jadi tiba-tiba naik kemudian volumenya hilang turunnya drastis juga ini memang fluktuasinya tinggi jadi jangan kaget untuk saham-saham seperti ini kalau naik biasanya kita happy banget tapi kalau turun jangan di jelek-jelek seperti itu itu mengutip juga dari Pak Tito sebenarnya kita jangan terlalu mencintai suatu saham tapi jangan terlalu membenci juga seperti itu mudah-mudahan ini MA20-nya masih mengarah ke atas ini istilahnya buy on business di MA20-nya jadi kalau mau buy silakan stop loss-nya pasang di 276 ini seluruhnya disini kalau mau jauh ya stop loss-nya di 254 disini tapi terlalu jauh saya kira 276 aja cukup jadi kalau dia naik kita tambah lagi atau average up pertanyaannya kalau dia break out dari 306 apakah kita boleh tambah lagi atau buy target berikutnya dia akan berusaha untuk break out ke atas 306 dengan target 344 seperti itu ini sebelumnya untuk buka juga sudah saya gambarkan naik ke atas 306 boleh buy ini jejaknya sebelumnya jadi sudah terlihat di jejaknya disini ini naik ke atas 306 boleh buy targetnya 344 ternyata setelah saya average up turun lagi ekornya panjang ke atas sebenarnya bukan salah dari analisanya enggak bukan seperti saya enggak mau disalahkan enggak karena kita bisa ngatur marketnya naik turunnya wajar namanya trading seperti itu kurang-kurangnya cukup cukupnya untuk sidos itu muncul kolumenya tinggi naik asli juga borong kalau kita lihat untuk emiten sidomutur ini saya lihatkan mengenai alat tools yang saya bikin saya enggak promosi berlebihan kepingin untuk banyak dari alat ini enggak kalau saya pengen untuk banyak ini saya sudah jual jutaan per tahunnya karena ini valuable banget misalnya seperti sidol ini dia alatnya mulai 760 mulai 26 Januari naik ke atas 760 tapi sudah diinformakan stop lossnya misalnya kalau kena stop loss itu dia akan diinformasikan lagi kalau misalnya saatnya untuk baik-baik enak langsung pasang stop lossnya yang penting adalah pasang training stop dan stop lossnya ini targetnya sudah dibantu terus 780 kemudian naik ke atas 795 langsung diinforman baik ini naik ke atas 810 ya 109 14 ini pagi-pagi kemudian sorenya naik 128 20 dia game lagi narkot dekat banget ini bagi yang sebelumnya mungkin ketinggalan atau baru saja join atau belum punya ini diinformakan lagi kalau mobile karena ketika dia sudah naik dia pullback kemudian dia break out akhir-akhir lagi dia akan kirimkan kurang lebih seperti itu target price-nya adalah disini masuk ikut target price sebelumnya 830 dan 870 dia belum kasih target price baru karena dia masih hitung sejak ini masih belum masih belum tercapai target price yang kedua 870 belum tercapai jadi dia belum kasih yang berikutnya karena sebelumnya ada yang saya pasuner itu kok average up terus target price-nya kalau tidak diupdate tidak dinaikkan karena itu menghitung kalau misalnya setiap kali kalau naik average up target price-nya dinaikkan terus nah percuma juga kalau misalnya power-nya dia kurang nanti istilahnya kita terlalu optimis jadi kalau belum dia belum kasih info lagi jadi sejauh ini memang bot-nya itu nggak sempurna banget nggak sampai akurat 100% nggak saya juga nggak promosi berlebihan mau join boleh nggak mau join silakan yang penting saya nggak menambahkan COVID-19 banyak kalau saya mau jualan tulisnya untuk bot-nya itu saya rasa sih dijual 1,5 juta sampai 2 juta orang masih mau beli karena dia real time dan dia sudah ada acuanya stop post-nya dan target price-nya juga jualnya mengurasi Rp520.000 per tahun tapi kalau ditemper hari sekitar Rp1.500 mungkin ada yang tanya juga Pak Sunar kok akhirnya jualan tulis karena tulisnya kalau membantu ada biaya yang seharus saya bayar kurang lebih seperti itu jadi yang berminat silakan join kurang lebih cukup yang mau saya kenal channel Sam Profit jangan lupa subscribe like nyalakan lonceng notifikasinya supaya saya itu lebih semangat jadi jangan lupa nonton terus jadi kalau makin banyak nonton saya makin aktif juga memang sebelumnya saya kurang aktif sampai akhir tahun yang 2022 sampai ada yang tanya Pak Sunar kok sekarang jarang aktif saya lagi sibuk itu develop untuk tools-nya itu untuk yang alat tadi mulai dari akhir tahun lalu 2022 mudah-mudahan saja berkembang ke depannya fiturnya lebih banyak mudah-mudahan lebih bermanfaat kurang lebih cukup tapi biasanya saya doang selalu semuanya selalu sehat ramai dan siapa terasa lalu amin terima kasih banyak tetap semangat ya sekian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati